Saya hari ini mengecek kesiapan dalam rangka nanti hari Jumat, tanggal 4 kita kedatangan Bapak Dandren, sekaligus beliau kemari untuk menghadiri kejahatan video conference dengan Bapak Pangdam Ruas Yujaya. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 2 November 2022, kembali saya memberikan informasi terupdate pada sore hari ini terkait kegiatan daripada Komandan Kodim 4.16, Buteh Letnan Kolonel Infanteri Evit Nirwan E.S.H. di Kecamatan Rimbo Ulu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini ternyata terkait akan ada kunjungan daripada Bapak Danrem 042 Garuda Putih, Brigadir Jenderal Supriyono pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 di Kabupaten Tebu, tepatnya yaitu di Kecamatan Rimbo Ilir, Desa Sidorejo, kemudian akan melakukan sholat Jumat siang hari, yakni di Masjid Al-Huda Rimbo Bujang, dan setelah itu akan menggelar, akan meninjau Kampung Pancasila, tepatnya videokon, videokonferensi masa saya dengan Bapak Pangdam Sriwijaya Sumatera Selatan. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan ini, maka dari pagi hari tadi, Bapak Dandim 416 Buteh, Letnan Kolonel Infantri Evit Nirwan, ESH, itu bersama dengan rombongan, memantau kegiatan ataupun siap panen daripada kebun cabai, yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebu, Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Rimbo Bujang, Isoma di Koramil 416 Strip 07 Rimbo Bujang, dan setelah itu baru meluncur ke Desa Sukadami, Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebu, untuk melihat dan memantau tentang persiapan daripada Kampung Pancasila, yang akan didatangi oleh Bapak dan Rem pada hari Jumat yang akan datang. Terkait kegiatan ini sendiri, maka berbagai upaya dilakukan, untuk Kampung Pancasila sendiri, kebetulan ada di ujung Jalan Nusa Indah, Desa Sukadami, itu ada petanian masyarakat, berupa sayur-mayur untuk ketahanan pangan, maka ini tempat yang sangat cocok dan pas untuk fikon, dengan Bapak Panglima tentunya, dan nanti semuanya itu akan dilakukan pada hari Jumat. Terkait kegiatan ini sendiri, tentu apresiasi yang tinggi kepada TNI, terutama yaitu Dandim 416 Bute, yang hari ini dikomandani oleh Bapak, Letnan Kolonel Infanteri Evit Nirwan Esha, dan hari ini langsung meninjau ke bawah, dan kita bisa lihat, inilah situasi daripada kebun sayur, yang ada di Desa Sukadami, tepatnya di Jalan Nusa Indah, yang akan menjadi lokasi daripada video conference, antara Bapak dan Rem, Bapak dan Dindim, dan insya Allah ini juga akan dihadiri oleh, seluruh pimpinan yang ada di Kabupaten Tebu, termasuk yaitu Bapak PJ Bupati, Ibu Kapolres, kemudian semua undangan akan hadir di sini, pada hari Jumat yang akan datang. Terkait segala persiapan, kemudian roadshow daripada Dandim pada siang hari ini, nanti di akhir unggahan, saya akan bertanya-tanya langsung, konfirmasi langsung, terkait segala persiapan daripada Kodim 416 Bute, terhadap penyambutan, yang akan dilakukan atas kedatangan, daripada Bapak Komandan Korem, Bapak Brigadir Jenderal Sobriano. Mari sama-sama kita dengarkan wawancara berikut ini. Terima kasih. Saya hari ini mengecek kesiapan, terangka nanti hari Jumat, tanggal 4 kita kedatangan Bapak Gandren, sekaligus beliau kemari untuk menghadiri kejahatan video conference dengan Bapak Pangdam 2 Silujaya, terkait melihat kampung-kampung Pancasila yang ada di jajaran Kodam 2 Silujaya. Kita siapkan, saya melihat kampung ini cukup baik, siapannya memang dari sejak lama Pak Kepala Desa menyampaikan sudah disiapkan, dan ini terus memberikan suplai, baik itu sayur-sayuran maupun produksi pertanian lainnya untuk Kabupaten Bunga. Saya berterima kasih pada Kepala Desa, dan Rami dan jajaran yang sudah menyiapkan. Tentunya kita akan berbuat maksimal untuk mengatasi angka inflasi yang cukup tinggi di Kabupaten Bunga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.